Di episode sebelumnya Denny Caknan Kalian pernah denger lagu-lagu Denny Caknan? Sering Sering? Kalian yakin dulu dia berprofesi sebagai penyapu jalan? Eh? Iya, 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 Denny Caknan Karakter fiksi superhero perempuan asal Indonesia yang beberapa waktu lalu diangkat ke layar sebarat telah Syirasi, Syirasi Syirasi Tentang dong Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari Kita makin tahu banyak hal Tapi Apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jovialda Lopez Dan inilah TWK Tes Wawasan Kebangsaan Halo Binus dan Halo Unpet Hai Oke selamat datang di perempat final TWK ya Binus kemarin ngalahin siapa ya? Di babak sebelum ini Tanjung Pura Skornya berapa? 10-8 10-8 Dia orang Kalimantan Barat loh Aduh aku lupa Dia orang Kalimantan Barat loh Kalian ngalahin? Esa Unggul Esa Unggul Esa Unggul Skornya? 12-7 Gendri Taulani Recomend Kita ke tim yang deket dulu deh Oke Binus Silahkan perkenalkan diri ke semuanya Oke Satu-satu-satu Balik lagi sama aku Farhan dari Tim Mas Aku Bita Aku Andi Wijaya dari Binus Malang Tim Mas Muasso Mas Kak Jo disini ada salah satu favorit Andovi disini Apaan? Andi Wijaya Yang pertama itu Andi Wijaya dong Andi Wijaya yang ingat di sebelumnya Dia favorit Andovi dan sekarang akan lawan favorit Andovi juga Michelle Jadi ada dua favorit Andovi yang lagi berada di tempat ini Aduh favorit lu siapa disini? Favorit saya tentunya adalah Andi Wijaya Gak dia terlihat dulu Yang mana ya? Karena enerjik Enerjik Kita sekarang ke UNPAD dulu deh UNPAD Silahkan perkenalkan diri Oke Halo semuanya Hai Hai Makasih ya udah menjawab Kita dari tim UNPAD Universitas Pajajaran Disini ada aku Yeshika Ada aku Maria Dan ada aku Michelle Wuuu Gitu yeay Bagel-bagelnya boleh? Boleh Boleh Mungkin Binus belum dengar Kak Jo Belum Kita kasih Kan ada penyanyi juga Ada Andi disini Aduh Oke Gimana siap? Pimpin ya Satu, dua, tiga UNPAD siap ikut TWK Siap bersaing dengan semua Kami yakin pasti menang Say what? Menang, menang, menang Dan selain mereka di studio ini Tentunya ada yang dari tadi sudah berisik Ada tim komentator Dan juga tim kreatif Wow Komentator hari ini ada seperti biasa Ada Ando Vida Lopez Yeay Terima kasih Kak Joha ini aku semangat Karena tim komentator Disponsori oleh Made for Coffee Yeay Komi terenak Plant based di Cipete Punya saya sendiri Terima kasih Oke, dan disamping dia Ada Juara dua TWK season satu Ada juga komedian Yang sedang naik daun Ada juga Rakyat Indonesia yang baik Pacar yang baik Dan orang yang taat bayar pajak Aldo Mungkin yang terakhir Yang terakhir belum agak diralan Saya gak setaat itu Dan tentunya The ultimate kreatif Angel Oke temen-temen kalian udah siap? Siap Kalian pasti tau sebelum kita mulai babak pertama Pasti ada games tradisional yang harus dimainkan Untuk menentukan siapa yang mulai duluan Games ini ditentukan oleh roda keberuntungan Oke kita puter rodanya Lempar pantun Waduh Andi Wijaya kayaknya siap banget dengan pantun-pantunnya ya Jujur agak pusing Atau mau dirembuk dulu pantunnya apa? Boleh dirembuk cepet? Boleh dirembuk cepet? 20 detik silahkan Kalau kita udah ready Kak Jo Oh Temen-temen mungkin sebelum pantun Ini agak biar beban dikit ya Kita dateng seorang yang sangat spesial di studio kita Najwa Shihab Mbak Nana mau on cam atau nonton aja? Nonton aja? Oke Tetep beban ya? Di sini sekarang yang beban adalah komentator guys ya Kalau kalian ketahui saja Do Lu harus bisa Do Apakah ini adalah akhir dari karir komediku? Saya tidak tahu Saya tidak tahu Do lu tahu mata Najwa kan? Itu di samping lu sekarang Betul iya Ada makna Benar itu dia Udah siap pantunnya guys? Udah siap Udah siap Yang mau duluan pasti yang udah siap terlebih dahulu Berarti unpat Silahkan pantunnya Oke boleh mungkin sebelum kita mulai pantun Nanti mungkin kita boleh minta tolong temen-temen Kalau misalnya tiap baiknya bilang cakep gitu Cakep Cakep Dan temen-temen di rumah juga ya Mantap Udah siap kan Jo? Siap 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 ya temen-temen Binus ya Ibu Ira jualan ketupat Cakep Ketupatnya dibeli sama orang salah tiga Cakep Eh Binus kenalin nih kita bertiga dari unpat Siap jadi juara di TWK Season 3 Bantun kalian Silahkan Kayaknya agak Kita kan dari kemarin sopan ya Kayak gak mau senggol-senggolan ya Jadi ini santai aja Siang-siang makan aspat Cakep Cakep Sambil minum es jeruk Cakep Hai unpat main yuk Iya Gitu ya Penonton di rumah juga kalau mau ikut tepuk tangan boleh Tetapi ini kita berdasarkan studio ya Dan tim kreatif juga dan komentator Menurut kalian siapa yang pantunnya lebih baik? Apakah Binus? Boleh tepuk tangan? Tepuk tangannya pada ragu Pada ragu Atau apakah Unpat? Michelle! Michelle! Thank you Oke sudah jelas Michelle lu ada fans garis keras disitu ya Andovi Kalian mau duluan atau lempar ke tim lawan? Ada satu komika pernah berkata Kak Jo Sedikit lebih beda lebih baik daripada Brusal itu lebih baik Jadi karena biasanya kalau misalnya kita menang kita yang main Kita mau coba lempar biar Binus duluan Itu adalah Panji Pragiwaksono Betul Oke Binus berarti kalian yang mulai Ya Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan Tim akan memilih satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Apabila ada satu klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu Hingga akhir pertandingan Akan mendapatkan tambahan 2 poin Untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda kecil Khusus untuk Pulau Sumatera Akan mendapatkan tambahan 3 poin Binus silahkan satu provinsi Jawa Timur Kita pulang dulu Pertanyaan untuk Jawa Timur adalah Kota Madiun Terkenal dengan kota yang memiliki 3 replika monumen dunia Berikut adalah replika yang ada di kota Madiun Kecuali A. Patung Merlion B. Patung Liberty C. Menara Eiffel D. Kabah Jujur saya pernah kesana Kak Ju Dan lu pernah ngeliat ini? Saya tau jawabannya Wah Jadi jawabannya itu ya Gak, 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 gak Gak, 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 gak Sorry, sorry, sorry Ini jawabannya coba-coba ya Masih ada 10 detik kok, tenang B. Patung Liberty Patung Liberty Wow Cek apakah benar patung Liberty Unpat Silahkan pilih satu provinsi Oke karena kita dari Jawa Barat Jadi kita mau pilih DKI Jakarta Ya bisa Boleh Boleh Oke 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 Pertanyaan untuk DKI Jakarta adalah Di DKI Jakarta sekarang ada beach club pertama Dan tempat glamping di Kepulauan Seribu Apa namanya? A. Age Island Resort B. Tidung Lagoon C. Asia Resort D. Marina Ancong Kita mau coba Tidung Lagoon Coba kita cek Tidung Lagoon Dilempar ke Binus Kita pilih Asia Resort C C C. Asia Resort Cek apakah Dino B. Bino Silahkan pilih satu provinsi Ehh kita ambil Jogja Oke Pertanyaan untuk Jogja adalah Di Jogjakarta Makanan andalan anak kos ini Bermula dari permintaan seorang mahasiswa pada tahun 2003 Dan sekarang menjadi menu paling banyak dipesan lewat ojek online Makanan ini adalah A. Gudeg B. Mie Pedes C. Ayam Geprek D. Bakmi Godok Karena ini antara kita bertiga Kalian bukan anak Jogja loh Iya Tapi aku doang anak kos gitu Oh kalian jajan sih lebih tepatnya Yang paling relate gitu biasanya Kami biasanya beli ayam Geprek Ayam Geprek Kalau di Jogja Mas saya sempat juga kita baca itu Memang ayam Geprek itu Asalnya karena itu Makanan Karena ada yang request awalnya itu kayak Coba sibuk digeprek sampai hancur gitu Ya ayam Geprek Ayam Geprek Bener Ayam Geprek Kak Jo Aldo kan kuliah di UGM di Jogja Oh ya bener Ceritakan kisahnya dong Waktu tahun 2003 Tahun 2003 dong ya Khusus di tahun 2003 Ya juga saya ingin memberikan pernyataan Itu ojek online yang pesan sebenarnya adalah saya Waktu itu Yang meminta untuk digeprek itu saya Jadi anda penemu ayam Geprek Saya lah penemu ayam Geprek Dini dunia Boleh disebutin gak sih Nama ayam Gepreknya yang dulu yang pertama kali Boleh boleh Ayam Geprek apa sih namanya? Ayam Geprek burung Lu namanya Itu yang pertama kali menemukan Ini serius kali Serius Burung Jadi memang orang Mereka mau tau lu serius atau enggak Lu kan selawak soalnya Ini serius nih Ada Mba Nana gak ada berjalan-berjalan lagi saya Serius nih Oke Thank you Aldo Infonya 4 silahkan 1 provinsi Kita pilih di Kalimantan Tengah Pertanyaannya adalah Agama asli suku Dayak yang disebut Kaharingan Ini unik Karena penyebutan Tuhan di agama ini berbeda-beda Tergantung kepada A. Wilayah B. Usia C. Status pernikahannya D. Jenis Kelamin Wilayah Kak Jo Wilayah Ada temen suku Dayak Saya sendiri suku Dayak Oh siap Wow Kacau Tetapi kamu bukan Kaharingan kan? Bukan Bukan Tapi kamu ada keluarga yang Kaharingan mungkin? Bukan sih keluarga Cuman Kenalan yang memang Kaharingan Wilayah? Yes Yes Tuh Berarti Yeshika suku Dayak? Campur Kak Campur Kak Besteran Batak dan Dayak Oh maka ini nama Tarigan kan? Ya Tarigan itu Ya oke oke Angel mungkin ada info menarik tentang ini? Agama asli dari orang Dayak adalah Kaharingan sesuai dengan soal Dan dalam kepercayaan agama ini Sosok Tuhan berbeda sebutannya karena bergantung pada wilayah Contohnya Kalau di kawasan Barito Tuhan Kaharingan disebut dengan Ranying Halatala Dan berbeda dengan di kawasan-kawasan lainnya Jadi secara logika memang itu bener sih ya pemikirannya dari Unpat Kalau dari penjelasan tadi Dan teman-teman Kaharingan kita di luar sana mohon maaf kalau Angel menyebut nama Tuhan kalian dengan salah ya Itu Mohon maaf ya Itu ya Karena kayak Angel gak begitu tau ya Betul sekali Oke thank you infonya Gel Mantap Binus Satu provinsi Kita ambil Jawa Tengah Pertanyaan untuk Jawa Tengah adalah Hotel yang ada di kota Salatiga ini dianggap sebagai hotel tertitik-titik-titik di dunia Tinggi Aneh C tipis D kecil Kita pilih Tipis Hotel tertipis di dunia Hotel tertipis Iya Oke coba kita cek hotel tertipis di dunia di Salatiga Hah? Serius? Bener Ada hotel tipis Iya Pernah lihat di tiktok Jadi di tiktok itu pernah di review Dia itu saking kecilnya itu kayak naiknya aja ada disediain Lipnya itu lap kapsul yang utuh ukuran seorang gitu Satu orang aja Bener-bener banget Dan tipisnya itu Lebarnya Kak Jo Cuma 2,8 meter Hah? Beneran saya gak bisa disini 2,8 meter 2,8 meter Makanya disini ada doktrin ya Pada saat FYP di tiktok-tiktok tuh Semuanya pada bilang Hotel paling tipis di dunia ada di Indonesia Mantap Itu utilisasi Utilisasi of small spaces Bagus Bagus Pemakaian yang benar Emang karena harga tanah sekarang makin mahal Mahal Itu deh Karena ada mafia tanah Kita mulai makin pinter sekarang ya Nanti mafia-mafia tanah mungkin kita bahas di Musyawarah Ah Sekali gue promosiin acara narasi yang lain ya Unpat silahkan satu provinsi Kita pengen Jawa Barat Jawa Barat untuk Unpat Pertanyaannya adalah Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya Adalah salah satu kampung adat di Jawa Barat Yang masih menjaga adat Sunda yang sangat kental Mereka memiliki cara unik dalam menjaga adat istiadat dan budaya Dengan cara A. Tidak menggunakan listrik B. Rumahnya tanpa pintu C. Mereka tidak beternak D. Mereka hanya menggunakan bahasa daerah Hanya menggunakan bahasa daerah Kita lihat apakah jawaban Maria benar? Dilempar ke Binus Bismillahirrahmanirrahim A. Tidak menggunakan listrik Gimana mereka hidup? Banyak cara lah Banyak cara Banyak cara ya? Apakah A. Tidak menggunakan listrik? Oh benar Apakah Andi Wijaya menjadi duta tiktok Indonesia? Bisa jadi Duta apa nih yang bisa sebelumnya gue mau nombatkan lu? Duta makanan kuliner Oh iya dia kan duta kuliner sekarang duta tiktok juga di TWK Waduh Blackpink Sebelumnya sempet duta Blackpink sebentar Sebentar juga duta Blackpink Ya Waduh Blackpink Waduh Blackpink Let's kill this Yay Masih sempet baca sih Kalau gak salah waktu itu Waktu SD atau SMP itu pernah dibahas Pokoknya kalau badui luar itu kalau gak salah warnanya gelap Badui dalam itu putih Putih Kita cek apakah jawaban mereka benar? Binus Malang is on fire! Is on fire! Wow Terima kasih Allah Terima kasih Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa? Padi Apung Padi Apung Padi Apung Pake cara itu udah full 100% gitu Nah bener kata Kak Jo bisa diaplikasiin ke daerah-daerah lain Karena apa? Di sisi lain Padi Apung ini juga dapat menghemat biaya operasional Skor di akhir babak pertama adalah 6 untuk Binus dan 2 untuk Unpat Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK Waktu Indonesia Tau Waktu Indonesia Tau Sistem pada babak ini adalah rebutan Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin Terdapat 3 kipe soal pada babak ini Yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu Jika tim salah menjawab Maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan Apabila ada satu klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku Silahkan pilih 2 provinsi terlebih dahulu Binus Kita pilih Bali dan Maluku Bali dan Maluku Unpat Kita pilih Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Pertanyaannya adalah Sebutkan 3 makanan yang membawa nama daerah di belakangnya Seperti Matin Pecel Madiun Coto Lamongan Sama Coto Makassar Coto Makassar Maka kita cek Dengan ini semakin jauh ya Binus 82 Berarti silahkan kalian pilih 2 provinsi lagi terlebih dahulu Kita ambil NTB Maluku Utara Kalian bisa menghadang atau kalian bisa ngotot di Kalimantan Terserah Unpat Tetap pada pilihan kita Kak Kalimantan Barat dan Kalimantan Kalbar dan Kaltim ya Pertanyaan berikutnya adalah Di antara maskapai ini manakah yang bukan dari Indonesia Unpat Matin Air Asia Jawabannya tadi adalah Air Asia ya Berarti apakah Air Asia Bener dong Bener Bener Ingat sekali pencet harus langsung jawab Oke Oh kali bantan lah tuh Wah hampir putih Kali bantan hampir putih ya Masih kurang satu Tapi tetap karena Binus poinnya lebih gede Silahkan kalian yang pilih 2 provinsi terlebih dahulu Tetap Tetap NTB sama Maluku Utara Oke Maria, Yesika, Michelle kalian pilih apa? Kita pilih Kalimantan Utara dan Riau Oke Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan majemuk Jadi kalian akan dapatkan 2 pertanyaan Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama Pertanyaan kedua akan muncul Tapi kalau kalian gagal akan dilempar ke lawan Kalau udah dapat pertanyaan pertama Dipastikan pertanyaan 2 milik tim tersebut Yang dapat pertanyaan pertamanya Pertanyaannya adalah Ketua MPR RI saat ini Tiga Tiga Dua Satu Gue gak tau itu beneran atau gak Gue gak tau itu beneran atau gak Tapi itu yang keluarin mulut dia Itu yang keluarin mulut dia Coba kita cek apakah jawaban dia tadi Dilempar guys cuma ada 8 detik Ketua MPR saat ini Gak cepet aja Amin Rais Amin Rais Gak aja Bagus Banana udah gini Banana gini Banana gini ya Atau mau Banana yang menjawab ini nanti Harus Maafkan aja Boleh lah Banana kita sebentar ya untuk jawab ini ya Nanti Banana Aku kasih kode aja Pakai kode Kodenya Macan Tutul Macan Tutul Inget gak sih di Musyawarah kita pernah bikin Nantang chat GPT untuk bikin hewan peliharaan yang suka dipelihara oleh Ketua MPR Betul Dia suka punya batik-batik dengan Macan atau harimau tuh ya Harimau kalo gak salah Harimau kalo gak salah Harimau Jadi salah satu hobinya adalah itu Bener thank you Banana Aduh Oke kita cek dulu jawabannya salah atau bener Oke tadi kalian udah denger clue dari Mba Nana Menurut kalian siapa tuh Ketua MPR saat ini Tetep gak tau sih bin Oke dia partainya kuning Kuning Oh Gak tau yakin bener Hobinya motor gede Hobinya Moge Ketua motor motor gede Mana dibahas gak Bakri Bukan sih Bukan Bakri tapi ada B nya Ada B nya Itu ada yang sebut Ada B A nya ada tuh Abu Rizal Bakri Bukan Bukan Abu Rizal Bakri Ada B nya sih Ada B nya bener sih Ada B nya bener sih Menarik lagi Kalo kita ngomong Golkar mereka ngomongnya Abu Rizal Bakri Menarik 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 Oke kita lihat Mereka tuh tetep pengaman politik zaman dulu kan Guys kalian ikutin politik yang kekinian gak sih? Politik 2024 nih ikutin gak sih? Enggak Enggak Kalau unif kita kurang sama politik Kurang sama Tapi kita agak liat-liat dikit tapi kayak masih belum terlalu Iya kayak Dibahas sih di mata kuliah politik Maka dengannya apa? Aku Oh kita emang gak? Tapi agak-agak Ya begitulah Oke guys jawabannya adalah Bamsud Kamu mengenai Bambang Susatio Sayang banget Karena kalian tidak berhasil menjawab pertanyaan ini Kalian gak dapet pertanyaan berikutnya Skornya masih 8-4 Berarti silahkan Binus pilih 2 provinsi Masih sama NTB dan Maluku Utara NTB dan Maluku Utara UNPAD Kalimantan Utara dan KALTARA NTT Bisa Karena mereka ngambil NTB Kan Mengambil NTB kalian ambil NTT Itu menghadang Nah ini strategi menghadang nih ya Pertanyaannya adalah Bansos adalah singkatan dari Bantuan Sosial Insya Allah Insya Allah Sudah nonton Yesus Lupa nih Lupa nih Lupa nih Ikut kuis bentar pindah agama Aneh banget Kita coba cek Apa kepanjangan dari Bansos Bantuan Sosial Otomatis pertanyaan berikutnya di kalian Tapi kalau salah dilempar ke 4 Jadi tetap siap-siap Pertanyaan berikutnya Apa kepanjangan dari BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Gua dengar itu gua dengar tadi Coba coba Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oke Kita cek Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan terakhir di babak kedua Temukan misinformasi Pilih 2 provinsi terlebih dahulu Binus NTT Dan Kalimantan Utara Kaltara Guys Kaltara kalian udah di hold dulu Jadi kalian pilih Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara Oke menarik menarik Maka eksplorasi daerah baru Langsung aja Kita tampilkan 3 pernyataan di depan layar MPR Jumlah kursi MPR lebih banyak daripada DPR Pernyataan pertama Pernyataan kedua MPR merupakan lembaga tertinggi negara 4 Harus langsung jawab Dalam 3 2 1 Oke berarti pernyataan 1 Coba kita cek Apakah itu Pernyataan yang merupakan misinformasi Dilempar ke Binus 2 Pernyataan 2 Udah kita cek Pernyataan 2 Tuhan Jumlah kursi MPR Lebih banyak daripada DPR Ya iya Karena MPR itu DPR plus DPD RI Jadi udah pasti MPR merupakan lembaga tertinggi negara Sempet ya? Jadi sempet Sempet kalau nggak salah sempet Tapi setelah 2003 kalau nggak salah Kalau nggak salah mereka dibikin biaya mereka tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara Oke selamat guys Kalian dapat Provinsi yang kalian inginkan Kalian dapat Satu klaster baru Dan kalian menghadang Kalimantan mereka Wow Waduh Tenang Unpad Tetap semangat dong Unpad Ayo dong Unpad Unpad It's not over Kalian masih bisa ada mood balling cluster kalian Secara matematis masih ada kesempatan Walaupun presentasinya sudah mulai mengecil Tapi masih ada Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow instagram TWK di at TWK underscore ID Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK Babak Waktu Indonesia Tangkas HOS akan menyebutkan sebuah tema Sistem challenge ini adalah lelang Tim yang berani dengan angka tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam kurun waktu 30 detik Jika berhasil maka tim tersebut akan mendapatkan 3 poin Jika gagal maka ketiga poin akan diberikan kepada lawan Boleh tulis 3 provinsi yang kalian inginkan Jangan sampai kelihatan lawan Bisa provinsi yang hangus Tapi karena gak ada yang hangus Jadi gak usah diterangkan Bisa provinsi lawan Namun kalian harus tulis provinsi yang kalian ingin pertaruhkan Tunjukkan ke kamera Ke kamera masing-masing Aman Kita mulai dengan proses lelang dulu ya Tapi PD challenge kali ini Topiknya adalah Sesuai dengan tema game ini dari tadi Sebutkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik Karena minus skornya paling tinggi silahkan kalian membuka lelangnya Kalian berani sebut berapa dalam waktu 30 detik Kan di lelang juga ada waktu kan kayak 5,000 5,000 ada gitu kan Iya bener Siapa yang berani nyebut 10 Angkat tangan yang berani nyebut 10 10 oke Kalian berani berapa? Mereka berani 10 11 12 12 Kalian? 13 13 Kalian? Wah 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 Ingat, ingat Kalau mereka bilang 13 Terus tiba-tiba mereka gak berhasil nyebut 13 Kalian dapat poin mereka Mereka 13 ya Mereka berapa? 13 Cepat Cepat 13 4 3 2 Cukup Berarti di mereka ya Guys this is your time to shine Udah siap kak Langsung kita mulai countdownnya dalam 3, 2, 1 Insinyur Soekarno, Soeharto, BJ Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, Adam Malik, Trisu Trisno, Sri Sultan Haminkubowono, Hamzah Has, Budiyono, Mohd Hatta, Kya Haji Maruf Amin, Kya Haji Maruf Amin, Yusuf Kalla, Udah 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 lebih Udah lebih ya Udah lagi Kalau mau lebih ini saatnya kalian kalah lagi Masih 5 detik Lempar aja satu nama Bebas Sebut Yusuf Kalla Yusuf Kalla Kita cek dulu ya kak Jo Kita cek Baik Jadi kami dari tim kreatif dan tim komentator menemukan suatu hal yang menarik kak Jo Di PD Challenge kali ini 4 Menyebutkan 14 nama Sedangkan tadi yang mereka pertarukan Nama mereka leleng adalah 13 Berarti Namun Sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan di rubuk 29 halaman TWK Dan yang kak Jo ngomong juga sebelum dimulai Di PD Challenge harus disebutkan nama secara lantang dan jelas Tadi pas kita lihat VAR Har Jadi sebuah tabrakan antara dua nama Siapa yang nabrak? Yang nabrak adalah Hamzah Has Dan Sri Sultan Hamengkubwono Sri Sultan Hamengkubwono Sri Sultan Hamengkubwono Hamzah Has Sri Sultan Hamengkubwono Hamzah Has Karena itu Satu tidak sah Maka tetap saja 13 Mereka berhasil Terima kasih Tetap 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 berhasil Terima kasih Tadi ngomong Hamzah sama Sri Sultan Hamengkubwono Oke Itu plot twist pertama Namun Tim kreatif memberikan plot twist kedua Apa? Jadi Kalian harus pilih tiga provinsi Kalian pilih satu dari Kalimantan Kalian pilih Kalimantan Utara Kalimantan Utara kan punya mereka Berarti kalian harus pertaruhkan sesuatu Kalian gak tulis apa yang mau dipertaruhkan Dan DKI Jakarta juga ya? Kalian juga pilih DKI Kalian juga minta DKI Jakarta Iya DKI Jakarta DKI Jakarta Tapi kalian gak DKI Jakarta punya dia Kalian gak pertaruhkan apa-apa Iya Terus terakhir mereka minta Sulawesi Selatan Itu masih kosong Masih kosong Jadi Wow Kalian hanya dapet satu Tetap Secara matematika Tetap ada kesempatan terakhir Untuk kalian menang Oke kita lihat apakah tadi Binus main aman atau mereka juga ada yang mau dipertaruhkan? Mereka mau Papua Papua Barat dan Papua Barat Daya Oh jadi mereka main aman Jadi mereka main aman ya Jadi mereka gak hilang apa-apa Mereka gak memperbaikan apa-apa Oke coba kita lihat sekarang 12-5 atau 12-4? 12-5 Oke tegang ya ini TWK ini hampir setiap pertandingan season ini tuh tegang semua loh Kita kasih semangat lu untuk kedua tim Ayo dong sekali Masih bisa Masih bisa Silahkan tulis 3 provinsi yang kalian inginkan Ingat kalau mau mempertaruhkan sesuatu please tulis yang mau dipertaruhkan Di sampingnya Michelle udah nunjukin? Lagi nunjukin? Andi udah nunjukin? Challenge berikutnya adalah Tebak Challenge Tebak Challenge Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host Pada pertandingan kali ini bernilai 3 poin Tiap tim harus memilih 3 provinsi sebelum pertandingan dimulai Apabila ingin mengambil provinsi lawan harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya Apabila ingin mengambil provinsi yang bagus harus menerima konsekuensi Jika menjawab salah provinsi hitam berubah menjadi tim lawan Ada waktu 30 detik untuk menulis jawabannya di papan Kalau kalian udah selesai tulis Angkat ya Nanti kalau sayang bakal minta untuk diputer ya Langsung aja kita main Tebak Challenge dalam 3 2 1 Pertanyaannya adalah Baju daerah tersebut berasal dari provinsi mana? 3 2 1 Oke kasih semangat dulu dong untuk temen-temennya Bino seku empat boleh diputer papanya ke arah kamera di seberang kalian Wow 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 Waduh kenapa sih kayak gini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Gak tau guys Kenapa ini kayak gini? Nah Kak Jo Ada episode aja kalau ada banana langsung tegang semua nih Iya Hasilnya ini ya plot twistnya Kita cek dulu jawabannya yang akan muncul di video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sucefi Iman Duta Kesawasan Kebangsaan Sentida Provinsi Kepelawan Riau Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan baju kurung Melayu yang saya pakai ini ya Nah jadi baju kurung Melayu itu terbagi menjadi dua varian Ada cekak musang seperti ini Dan juga baju teluk belanga yang saya pakai ini Nah jadi kali ini kita akan membahas baju teluk belanga ini Mulai dari atas Ini adalah tanjak Tanah yang dipijas Satu kancing dari teluk belanga ini memiliki arti ketauhidan Atau keesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini, yang depan ini adalah kerongsang Nah ini biasa ditaruh di baju teluk belanga ini Untuk menjadi aksesoris gitu ya Nah di bagian kimpin yang ini Ada kain tongket samping Atau bisa dibilang itu sering dibilang kain samping ya Celana pesa Celana pesa ini adalah celana yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW Nah kalian jawab Aceh Kalian jawab Riau Sedangkan ini tuh dari Kepulauan Riau Cuma Kan Kepri adalah pemekaran dari Riau Jadi kita coba cek dulu Apakah di Riau ada yang serupa Kajo Kajo Kalo saya tidak salah Oh iya, Michelle orang Riau Kepulauan saya orang Riau Kalo tidak salah saya memang pernah dengar Dan cukup tau kalo gak salah di Riau memang ada yang cekak musang kayak kita tadi Salah satu Karena dia ada beberapa untuk cewek itu cowok Tapi saya tidak tau kalo salah mohon maaf Di TWK kita semua, Michelle saling belajar Ada komentar dari DINUS boleh Ya thank you kan kamu orang Riau ya Mungkin lebih betul Mungkin ya lebih paham Cuman kayak tadi pagi aku sempet ngafalin ini Sayang banget Baju Riau itu kalo gak salah cowoknya baju kurung cekak musang Baju kurung cekak musang dia tuh peci Ya kan kalo buang Riau itu tinggi Seinget aku ya Seinget aku seinget aku jangan di ini Sorry kalo salah Binus tadi kalian menjawab Aceh Aceh Unpad kalian menjawab Riau Oleh karena itu pemenang dari episode TWK Antar Binus dan Unpad adalah Binus Kebetulan yang buat video tadi Hadir juga di studio TWK Dia adalah seorang duta TWK season 3 Dan untuk menjelaskan pakaian dari Kepulauan Riau Kita persilahkan Rifki Untuk naik ke atas panggung TWK Ki boleh terangin Ki Kenapa ini bukan pakaian Riau Oke gini Kita kembali ke storynya dulu ya Ke jaman dahulu kala Mundur Mundur Oke Kalian bisa cari di google juga Kerajaan yang ada di provinsi Riau sekarang Itu bukan Riau Lingga Tetapi apa Siak Pelalawan Indragiri Dan ada lagi yang lain Tetapi Kalo untuk Riau Lingga Pusatnya di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Bisa di channel Jadi Kalo misalnya itu baju teluk belanga memang Dan Yang saya bahas tadi itu Ada banyak macamnya Tetapi yang Kami Paparkan tadi Itu adalah khas dari Kepulauan Riau Karena itu memang diproduksi langsung disana Mulai di Tanjak tadi Itu adalah Tanjak Nakoda Trong Berbentuk seperti layar kapal bukan? Ya Itu khas daripada Kepulauan kami Yang memang bergelut dengan laut Jadi intinya gitu Itu baju asli dari Kepulauan Riau Sekian Terima kasih Boleh salam dulu gak? Salam boleh ya Salam kepada seluruh warga Kepulauan Riau Kalian harus nonton acara ini Karena acara ini Memberikan kita Wawasan kebangsaan Tentang provinsi kita Walaupun provinsi kita jarang dilirik Tapi ya Saya jujur aja ya Semoga semakin dilirik Ya betul Oke Ki thank you banget Terima kasih Keren Terima kasih Berakhir sudah Perjalanan Unpad di TWK Tepuk tangan lu dong Untuk Unpad Semangat Michelle We still love you Michelle 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 Yesika Maria mungkin ada pesen-pesen Untuk Binus atau peserta TWK lainnya Oke mungkin dari aku dulu kan Boleh Michelle Pertama aku mau ucapin terima kasih dulu Kepada Tuhan Yang Maesah Tuhan Yesus Kristus Kita berada disini Itu bukan karena kuat dan gagah kita Tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus buat kita Dan ini merupakan Ya merupakan suatu pencapaian yang luar biasa Dan kita senang bisa ikut TWK season 3 ini Karena mungkin sebelumnya Unpad belum ada di TWK season 2 Dan kita hadir disini sebagai representasi dari Unpad Kita mau minta maaf juga Mungkin kita belum bisa beri yang terbaik Tapi harapan kita mungkin di TWK season-season selanjutnya Unpad bisa selangkah ataupun bisa jadi pemenang di TWK season selanjutnya Amin Terus ya terima kasih juga buat Binus Kalian keren luar biasa Terima kasih juga buat semua kru Kak Jo, Mba Nana dan komentator semua kru yang bertugas Terima kasih banyak udah berjuang dengan luar biasa Kita lihat perjuangannya memang luar biasa banget Dari temen-temen ada yang mau disampaikan Dari Maria atau Yesika Mungkin kami itu tadi seperti kata Michelle Kita berterima kasih banget dari TWK Banyak hal-hal baru yang kita pelajari Yang tentang mungkin kita merasa Kita udah kenal dengan provinsi asal daerah kita Tapi ternyata banyak hal dari Indonesia yang Kita belum lebih dalam lagi Dan dari TWK kita berterima kasih untuk diberikan kesempatan ini Dan diberikan lagi wawasan kebangsaan yang lebih luas Terima kasih Terima kasih Dari Maria Mungkin karena udah disampaikan sama Michelle dan Yesika Aku kembali lagi ingin mengucapkan terima kasih Kepada kesempatan yang telah diberikan oleh TWK Dan juga Binus kalian keren Semangat untuk kedepannya Semangat Harapannya dengan adanya acara seperti TWK ini Pemuda-pemuda di Indonesia semakin tau ya Jadi jangan kayak Oh udah ngerasa Bener kata Yesika udah ngerasa tau tentang provinsinya Ternyata masih banyak lagi hal-hal yang Harus dikeruk dan harus dipelajari dari provinsinya Dan gak cuman provinsinya Melainkan tentang Indonesia Binus, Binus, Binus Kalian berhasil masuk semifinal TWK Wow Kalian berhasil masuk semifinal Kalian selangkah Lebih dekat ke beasiswa dari Scarlett Sampai ketemu di semifinal Terima kasih semua penonton TWK Terima kasih kepada semua penonton setiap TWK Semoga kita belajar suatu hal yang baru tentang negara kita Sampai ketemu di episode berikutnya Di episode selanjutnya Harusnya pagar alam tuh bisa di provinsi Mukulo Oke coba ada Aju banding Ya mohon kita bisa banding juga Oh boleh Kita setuju dengan Kak Angel kenapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton